saya buat tanah tadi malingnya kena 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 aku gak tumpal gak kena 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 480 maksudnya? jadi aslinya malingnya terakhir singkansannya ditembak 10 juta 20 juta bisa dilepas aku semua tumpal terakhir tembak kena 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 enggak kena 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 k yang diputuskan mengerti hukuman yang orang diputuskan mengerti hukuman 6 bulan yang pertama kali diputuskan dihukum tetap-tetap orang orang tahu juga di lepuknya sedepresinya aku nanti kacang kaget mas, masa Allah kita nanti kaki-kaki terus jernak orang pertama kali masuk penjara kan seniore kan nakal-nakal ya jadi tergantung kasusnya, ke-480 nanti kebang dari polisi pun enggak dengar kalau yang itu main perempuan misalnya memilih orang itu, dia itu dihabisin polisi iya dihabisin polisi di dalam juga hancur, dihancurin sama senior-senior nabi-nabi yang dulu intinya kalau penadah aman, orang-orang dihabukisi, orang di malah saya dengar ada penadah kurbaling itu tapi yang kelasnya udah pas takapnya, kalau malah minggu bisa keluar jalan-jalan tapi dia mobil dua yang buat pegangan sipirnya, maksudnya? buat jaminan saya mobil jas mobil itu buat-buat pegangan, di jaminan, dia itu malah minggu jalan-jalan, pacaran, padahal nabi nabi? ya klasik kayak sambol lah ibaratnya kayak gitu ya karena ducaknya nyok-nyok, oke polisinya ya? iya, jadi bukan polisinya ya, penjaga, penjaga kan sipir sipirnya di itu, itu pakai mobil saya itu, tapi saya mungkin jalan-jalan bisa masalahnya orangnya jalan-jalan bareng sama saya, yang itu cerita pas bareng-waktu kasus bareng sama saya, terimakasuk di cerita nyok, yang malam itu agak banget ya sama itu gitu iya waktu masih diperbalik, tapi kan penanganan itu di rolling, pindah, ketemu saya di penjara yang kelas 20 Korto Margono itu, kalau yang kelas jalan-jalan nanti di Margonu selambang sampai yang eksekusi mati di sana, iya itu menyenangkan kegiatannya ngapain aja mas kalau di penjara, pertama kali baru masuk sampai 6 bulan tetap atau ganti-ganti kegiatan? iya, iya, kayak dituruh itu nih, terus kayak itulah subuh bangun nih, oh pasti subuh, itu sih terserah mau subuh apa nggak ya gitu iya, kegiatan terus nanti, siangnya ada pengajian, kegiatan parang-parang itu sebelum duhur pengajian? iya, 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 itu pengajian ada kegiatan keterampilan, yang biasanya sampai tahunan itu kan, banyak rata-rata kasus kegiatan wanita itu lama, itu di atas 5 tahun ada kasus orang perbandingnya itu, dia perangkat desa, dia hitung-hitung jadi kayak mau jadi pahlawan sepahlawan, ada, ada orang, masalah itu dikiranya masalah perempuan itu hukuman paling berapa bulan pada, di atas 5 tahun ada copet aja lah, copet, megang tusu orang lah di calang, itu, dia nggak paham mungkin dikiranya ngempet HP-nya itu hukumannya lebih mahal, tapi dia, rasanya cuma megang susu dok nggak, di ambil HP-nya di hilang, padahal yang megang susu itu lecang seksual 5 tahun, iya, lebih lama mending ambil HP harusnya itu kalau di sana tidurnya kayak di pondok, satu kamar banyak orang iya, iya, iya ada jeruji besinya? iya, iya kan, itu, satu kamar ruangan itu ukuran ukurannya, ya 6 x 6 lah ya disini, biarapa orang? sampe 20-an 20 orang ibaratnya, satu kasur singgil nih? iya iya, 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 ikutnya di plastic, tidurnya di plastic jajaran ya, paling carpet sendiri, bahu sendiri oh, karena bahu sendiri bantal bahu sendiri ya, paling-paling yang pertama, ya, paling dari yang lama-lama itu kan udah bisa, kalau yang pertama nggak boleh sampai berapa minggu itu nggak boleh apa? nggak boleh hidup ya nggak boleh sarapan, nggak bisa dipesuk sih, setengah bulan nggak boleh ya tidur di bawah di keramik kayak gini? dingin? ya dingin nggak bantal, nggak serimut? ya paling boleh gimana caranya baju yang ada ya di, itulah bantal, ya buruk-buruk serimut iya, kalau ada caket itu pertama langsung nggak boleh bawa caket nggak apa kan nanti baru, baru nanti bisa dicengok berapa minggu, baru nanti kirimin baju, sarung gitu kayak orang modok ya? iya, itu cicak kayak Presiden Soekarno makannya rutin? pagi bareng-bareng? iya, makannya ya sehari tiga kali ras mana, apa nasi kotaknya? jadi, nasi dipok langsung dianterin ke makam lah ras mana, eh kotak nasi kotak? iya, bukan nasi, tapi tempatnya ya itulah yang kayak di rumah sakit pakai nama ini cuma, beratnya orang dari sana itu tapi alhamdulillah lingkungan saya itu sangat mendukung pakai terpis, saya di dalam pun menunjungi terus ngasih gak usah khawatir, jangan takut anaknya dibudi atau ibaratnya iya, mental ya itu, pengur desa saya kayak gitu alhamdulillah, dukung banget percaya karun jendangan, karun jendangan korban iya, kayak gitu tenang beri mas santan, sabar baik RTRW, ketua pemuda desa, kesana semua jadi, lebih dari saudara untungnya cuma 6 bulan ya oh, itu bener yang gak merasakan ya ya, 6 bulan metunjur lengu, kan disana kan gak capek makan tidur, makan tidur rambutnya langsung putih kapan pola SMA2 mas iya, iya masukan oke angsuran 2 juta luar biasa bercerana hidup bani bisa kuat lanteng malah ya insya Allah kalau bani insya Allah pelan-pelan lah iya, ini orangnya pun tak hantos iya, iya iya di situ itu yang ditengah mak mudah-mudahan jadi jendut yang punya orang yang minta oke iya, cepat payo dibaca amin amin simpati, itu payo dibaca berkah barokka kan sana gua nanti gua makul hape itu, tuku hape ini akan kerduksi katangan katangan hape ini gua kita aku nak konter konter itu kerduksi Nah, HP ini kan di cek di kontor, di gawih-gawih, kontornya telepon polisi, di dunggup di kontor itu. Jadi tiga andang, 6 bulan, lebih baik. Itu orang-orang ketang, kenapa sih? Apesan, itu HP orang-orang kedusnya. Orang-bahasa ngarep tak jauh, kedusnya nangono. Neku, maksudnya ini jenuh buatan, Pak? Kalau di apa sih, ini tahanan itu? Ya, jenuh sebenarnya. Tergantung, ibaratnya kalau kita bisa bawa diri, banyak di situ juga, ya itulah apanya. Orang-orang yang nggak paham. Sekarang punya temen gerombolan narkoba. Bila di TTP timbangannya bemas, 5 tahun lho, timbangannya lho. Tapi timbangannya, ibarat ke temen, di fitnah lah. Iya, di fitnah. Di rumah ada tempat itu. Minum 2 atau 4 tahun, nanti ada timbangan lho. Timbangan lho, nimbang sabu. Ya, timbangan lho nimbang sabu, kalau timbangan lho nimbang bulan pasir kan geram-geraman itu beda nggak? Beda, beda. Lebih akurat, jadi diterpang. Gini, jenangan kan satu kamar isinya 20 ya? Ya, 20. Sering mesti kayak sering-sering karo kancangnya, kok kenapa melebihi? Oh iya, iya pasti. Ada yang, ada yang, maksudnya kenakalan, nakal banget pembunuhan ya? Pembunuhan ada, ada yang jadi, apa, kayak yang ngejar anak itu, santrinya direjain sampai sepuluhan waktu ramai itu. Sampai puluhan ini? Puluhan santri, puluhan tahun? Puluhan santri. Nah, ini tanda kutip ya, kalau pelecehan santri itu, pelecehan yang sampai sepeda apa sih masnya? Sampai main itu. Iya. Kalau suami istri di WC. Ustadznya? Ustadznya? Sama santrinya? Iya. Itu akhirnya. Kan kalau santri kan biasanya masih muda-muda masih perawan. Betul, malah santrinya banyak yang SD. Masih SD itu. Itu kotor di sana ya, mimpin adan, itu suaranya wis, matahak-matah, kayak kayak di Mekah. Cuman dia nggak bisa menahan hawa nafsu gitu, kan? Ngomongnya orang kan, katanya semakin pohon tinggi semakin cobanya juga semakin dikandai, ya. Hehehe. Padahal sana dia orang baik, cuma nggak bisa menahan hawa nafsu gitu. Iya. Bisa. Ada yang bareng saya itu guru, calon parasekolah, main kartu itu di Angkrok itu. Angkrok itu apa? Oh, main kartu di Posronda malam-malam? Iya. Kena. Empat buddhananya kayak apa-apa. Calon parasekolah itu jatuh. Gak jadi ke parasekolah. Ya nggak jebak batal. Entar dulu, itu kalau main kartu pake keuangan nggak? Ya mungkin kan buat ribuan-pake seribu-seribuan gitu. Bukan-bukan niat judi. Berarti nggak kayak... Seru-seruan di Posronda. Iya, seru-seru. Terus ada juga yang bareng saya itu, tukang ngarik pasir, tukang beca. Itu main nge-ikartu juga. Diminta 20 juta. Ya mampu. Nah yang kena kan beres, rambunnya langsung lepas KB. Waktu Gendros pertama di Nubil itu. Lalu tukang ngarik-ngarik pasir sedih naulipirah. Dijaluk ya walaupun uang lima lah. Waktu ku duduk. Orang 4 atau orang 5. Diminta 20 juta gabungan. Berarti kan urunan 4 jutaan. Iya. Orang mampu kan? Orang mampu. Akhirnya melebum. Yang seorang yang dihubung. Terus yang calonku pada sekolah kan lalu tahu ya. Paku apa? Paku apa? Tahu pasir ya. Ini ada hiburan, ditutupkan judi. Barat itu kita berada di Ronda lah. Sehibuan. Pakat ngantuk. Iya. Empat bulan ini kita berada di siwak. Ini juga kakek-kakek ya. Kakek-kakek ya walaupun. Kakek-kakek? Kakek-anak? Main judi? Online. Lalu jadi di TTP Wong. Dia kan biasa tukung kaya Singapura kan. TTP Tanggane. Tanggane. Gerebekan tanggane ngomong tukung manisapa manisduwe. Mbah-mbah-mbah. Jadi dutupakul ngakune. DTTP. TTP Tukungwe jadi ditadakan kaya bandar kaya wawai. Umurnya kan anak sudah. 65 malah nomor 70. Dicekel. Iya. Pirang bulan we. Empat bulan. Dari 4 bulan. Dari 4 bulan. Keruahu jangan. Mulasih banget. Saya itu, ya kita sering ya mas. Masa kalau sebelum duhur ada tajiannya. Iya. Terus habis duhur sampai asar ngapain? Ya ampun ini ngobrol-ngobrol. Bebas. Oh bebas. Ya kan. Habis duhur nanti masuk, nanti berapa jam. Kayak ada jam istirahatnya lah. Nanti masuk di dalam-dalam ya. ngorumpi ngobrol-ngobrol sama ibarat ngopi-ngopi yang ngopi kalau ada kiriman dari keluarga yang ngopi bisa ngopi kalau ada dapurnya buat iya nggak ada ya paling yang galon yang paling galon galon itu ibarat ngantri lah di luar itu ada dapat ngantri air terus masalah itu ada lah bapak mau mandi ngantri mau WC ya gantian iya iya itu lah WC ini juga cuma ditutupi segini dok ibaratnya ada WC yang lagi makan ada yukbek cuman kan ya jagalah ibarat perasaan kalau ada orang makannya iya apa itu nggak main kamar itu bisa di dalam jeruji besi iya kan saya barang yang di margono itu merata-rata lemparan dari jabutakas itu pemain nakubah jadinya kalau mau usaha di dalam penjara itu di sini kemarin itu kalau itungan mau bisnis pun saya bisa di dalam penjara bisa bisnis bisa bisnis ada yang ubahnya sekarang kenyataannya saya sendiri Oh muasem yang pemasaran di luar itu yang mengendalikan di penjara itu kok bisa ya lumayan HP anak apa-apa ya duit lah ibaratnya lah oke sobuya masuk masuk penjara masuk ke penjara masuk penjara lewat pengiriman orang kan mau ngirim lanjirannya rantang anak itu gue agak jangk sing buka tapi rata-rata dilempar berarti maling tengah lapang posisi ini bisa dibajari disitu petanya kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu kan nanti 5 tembok itu kamu melempar sekitar segini jauh jam segini dan-dan yang itu nanti ya itu narkopo berdengar itu waktu 17-an pernah Pak kesedihkan itu kan mantul jendunggal lah ya dari bulat Agustus saat bikin panggung di dalam itu itu peman yang narkopo itu nyawar sampai 1 juta satu orang itu itu padahal napi napi untuk duit ya bukan ada beriling di dalam itu kita bisa tarik tunai iya bisa tarik tunai bisa jajan ada warung ada warungnya kooperasi yang tidak ada jadi ada gorengan ada yang itu juga ya termudah juga pernah ada dan rokok itu kan bisa bisa iya sama-sama sama teman nanti untung seribu teman 300-700 modal saya gitu kan pisang molen itu ya pernah saya ibaratnya daripada jenuh ya lumayan ibaratnya daripada istri ke tempat saya saya nggak keluarin modal lah ibaratnya modal dari saya ibaratnya gitu cuma modal pertama beli rokok sama sama yang pisang molen itu kan seratus biji ini kan yang nganterin? iya nanti di dalam dijualin iya iya kalau kan saya ya walaupun kan saya ya next aku yang bayar iya 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 orang utang-utangan yang bayarnya iya iya adalah 5 persen apa 3 persen sehingga gitu ya agar rata-ratasikan sama teman jadi kan oper-operan nggak enak iya 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 misalkan lo pemananya seorang kaget ya iya 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 Bagaimana orang-orang yang berbeda Jadi disyukur-beda lagi Apa sih yang sabar Orang-orang yang bersyukur Belajar seperti Lestein Peng Orang-orang yang berjalan-jalan Anak disini Orang-orang yang berjalan-jalan Tapi gendep orang-orang Gendep mas Matur Suwan Muglid Eka Baroka Disukur Bayu Tiba Adi Ini kan saya entam channel Youtube Pak Ini Saeed Grosir Motor Oh iya, ini kan Mas Saeed Anaknya Saeed Ini kalau Zainal Arifin Mas Saeed bapaknya Oh dia anaknya Anaknya Mas Zainal Arifin Isang-isang ngobrol motor di Youtube ada Terus ngereview-review motor Unik-unik di Youtube Terus saya kan juga nyambi Ustaz Saeed Arafya Kebab Alhamdulillah cabangnya Ada 13 cabang Itu juga di Youtube ada Karena kalau ngobrol Kira-kira ini Unik pengalaman Bersanya Tidak ada video ini Tidak mohon izin Nanti kita masukkan ke Youtube Buat nambah-nambah Ini sih maksudnya Kita kan harus update video ini Kalau nggak pernah upload kan Kurang hidup Channel Youtube nya Nanti kita Aku isin Nanti kita Hidup Dan kita akan Bisa Teman 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 Tidak ada Tidak ada Oke guys itu dia pengalamannya Bapak ini guys pernah masuk penjara gara-gara Beli komputer barang curian Jadi dia kayak apes gitu guys Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Semoga kesini kita semua Ini dari terhadap memut nih guys Bedul-bedul gini Wassalamualaikum Wr Wb